Jelang menghadapi kemungkinan serangan balasan IDF, Hizbullah mendapat semangat dari kelompok Hamas. Melalui video, Brigade Al-Qasam sayap militer Hamas memberi pesan motivasi untuk Hizbullah pada Senin 29 Juli. Awalnya dalam video itu terdapat cuplikan pidato menhan Israel Yoav Galan di hadapan prajuritnya pada awal bulan ini. Di mana Galan mengatakan bahwa tank yang keluar dari Rafah dapat mencapai litani. Pernyataan itu dibuat untuk mengancam Hizbullah bahwa Israel siap untuk meningkatkan konfrontasi di Lebanon Selatan dan Israel Utara. Menanggapi hal itu, Al-Qasam menunjukkan kompilasi kendaraan lapis baja dan tank IDF hancur. Dalam video itu menunjukkan momen Hamas meledakan tank-tank Merkava milik Israel. Video tersebut memuat montase kendaraan pendudukan Israel dan kendaraan lapis baja yang hancur di kota Rafah, jalur Gaza Selatan. Serta adegan-adegan penarikan mundur kendaraan-kendaraan yang hancur dari kota tersebut. Hamas meyakini Hizbullah bisa menyelesaikan pekerjaannya membombardir Zionis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!